Proses pengiriman ke luar pulau, maka harus lewat proses karantina. Nah, biasanya sebelum penyeberangan sana akan dicek bagian karantina. Sahabat, kali ini saya ada di Pasar Hewan Beringkit, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di belakang saya ini berbagai ukuran sapi-sapi Bali, di mana banyak diperdagangkan sapi-sapi jantan, betina, maupun jenis yang pedet. Nah, di belakang saya ini ada jenis sapi Bali jantan, di mana bobotnya kurang lebih sekitar 350 kg. Nah, tentunya selain ukuran-ukuran yang 350 juga, di sebelah kiri saya ini ada juga ukuran yang sedikit lebih kecil, yaitu sekitar 300. Nah, sahabat kita bisa lihat, sudah tertera nomor di lehernya, itu pertanda sapi ini sudah dibeli atau dipesan oleh para pedagang. Baik pedagang luar kota maupun pedagang lokal ini yang nantinya akan dikirim ke kota lain. Sahabat, kita akan melihat dari dekat tentang proses kedatangan sapi, di mana sapi itu diangkut pakai mobil pickup atau mobil truk, kemudian ada bagian penurunan atau unloading. Nah, setelah sapi diturunkan, maka sapi kemudian ditambatkan diikat, di mana di situ sudah ada ikatan-ikatan, sesuai dengan bagian-bagian. Ada yang khusus sapi pedet, kemudian ada juga sapi petina, dan ada sapi-sapi jantan. Nah, sapi-sapi jantan menjelang saat korban jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dari hari-hari biasa. Nah, di mana sapi-sapi jantan ini sudah kondisi gemuk atau sudah kondisi siap potong berbagai ukuran, yaitu ada ukuran 250, 300, bahkan 400, bahkan ada yang besar, itu sampai 500. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ukuran ini bobotnya 300, 400 sampai 500, nah di sini ada fasilitas penimbangan. Nah, sapi-sapi tersebut benar-benar ditimbang di sana, akan kelihatan, oh bobotnya itu ada yang 300, 400, bahkan ada yang 500. Nah, sistem penjualan di sini itu ada juga model taksiran atau model jogrok, di mana sapi ini ditaksir bobotnya kira-kira berapa, kemudian mereka ditransaksikan. Jadi, bukan berdasarkan jumlah timbangannya, tetapi bentuknya, kemudian perkiraan bobotnya. Nah, di situ akan kelihatan berapa nilai yang akan ditransaksikan. Misalnya mereka sepakat dengan harga 15 juta, itulah harga yang disepakati. Proses transaksinya berdasarkan taksiran, tidak mesti harus timbangan. Sahabat setelah transaksi tersebut disepakati, kemudian ada model jogrok atau timbang, nah sapi-sapi itu biasanya diberi tanda atau dikasih cat di bagian punggungnya. Nah, sebagai bentuk bawah sapi ini memang sudah dibeli oleh pedagang tertentu, dan mereka meminta supaya nomor itu sesuai dengan tanda atau kodo-kodo masing-masing pedagang. Nah, setelah itu, maka sapi-sapi itu dikumpulkan dalam satu pol atau kandang yang ada di pasar beringkit ini. Nah, setelah terkumpul dalam jumlah tertentu, maka sapi itu siap diangkut, baik diangkut ke kandang para pedagang atau kadang langsung diangkut ke truk yang sudah siap untuk diangkut ke luar kota. Misalnya diangkut ke Surabaya, ke Bandung, atau ke Jakarta. Nah, di situ sudah ada tanda masing-masing sapinya dan jumlahnya. Nah, prosesnya tentunya sapi-sapi yang akan diangkut ke sana harus ada surat keterangan sehat dari Dinas Pertanakan. Kemudian juga harus ada surat rekomendasi. Artinya apa? Bahwa di Provinsi Bali ini itu ada persaratan atau kuota sapi-sapi yang bisa dikeluarkan. Yaitu misalnya standarnya adalah bobotnya lebih dari 300 kilo, kemudian jenisnya adalah jantan, kemudian juga umurnya harus lebih dari 2 tahun. Nah, mengingat Pulau Bali ini sebagai sentral sapi, maka proses pengiriman ke luar pulau, maka harus lewat proses karantina. Nah, biasanya sebelum penyeberangan sana akan dicek bagian karantina, yaitu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah memeriksa terhadap kondisi sapi. Nah, biasanya akan diperiksa tentang sampel darahnya, supaya menyatakan bahwa sapi ini benar-benar sehat dan tidak ada penyakit yang bisa menular ke daerah lain. Nah, maka tiap-tiap pelabuhan di situ ada pengecekan, yaitu dari badan karantina atau veteriner. Baik sahabat, apabila memerlukan sapi-sapi korban, baik bobot yang 300 kilo, 400 kilo, maupun 500 kilo, khusus sapi-sapi Bali, silahkan menghubungi WA di bawah ini. Atau bisa mengeklik di deskripsi, di situ ada kontak langsung. Demikian, sahabat, liputan langsung sapi bagus ke Pasar Hewan Beringkit Kabupaten Bandung, Provinsi Bali. Tetap semangat jadi peternak, salam sapi bagus. Terima kasih telah menonton!